dan kita berharap Wakil Presiden Mahruf Amin memberikan tanggapan terhadap kritik yang disampaikan oleh calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar. Terkait minimnya manfaat jalan tong yang dirasakan oleh para tukang becak. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Mahruf Amin ketika diwawancari di Istana Wakil Presiden pada Rabu 20 Desember 2023. Ini akan semakin kecil. Akan semakin lama-lama akan hilang. Saya kira begitu Pak ya. Kalau urusan jalan tol memang bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak ada jalannya sendiri yang disediakan. Kalau tol bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak masuk ke jalan tol malah jadi kalang kabut itu. Kacau saya kira. Saya kira sudah jelas ya. Memang bukan untuk tukang becak itu. Tukang becak ada jalannya sendiri. Bahkan tidak semua daerah boleh dilalui oleh becak kan. Jakarta sudah tidak boleh kan. Jadi memang masing-masing disediakan. Di tempat masing-masing. Saya kira itu jelas. Untuk jalan tol ada yang menggunakan. Dan tentu apa namanya itu kan. Ya jalan. Kalau tidak ada jalan tol kan macet. Tapi nanti ada jalan yang sifatnya itu primer, sekender, tersier. Saya kira itu. Bahwa itu masih ada yang belum. Itu lagi terus ditata. Dalam desa, kabupaten, provinsi kan ada gitu. Jadi itu memang. Nah itu akan terus nanti. Ya tentu tidak cukup satu periode, dua periode ya. Itu terus akan terus. Penataan transportasi itu. Kita akan terus berjalan. Oke ada yang lain? Izin pak. Akbar dari Business Student.